Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali di video saya Untuk saat ini saya akan mendokumentasikan sebuah lokasi yang lokasi ini merupakan lokasi tempat patilasan parwali yang ada di Gunung Karang Dimanakah patilasan tersebut? Jangan kemana-mana ikuti terus video saya sampai tuntas ya Jadi lokasi ini ada di Kampung Garokgek ya Tepatnya di Sumur Dongas Sumur Dongas merupakan sumber mata air yang menghidupkan beberapa kampung yang ada di Kampung Garokgek dan sekitarnya ya Dan lokasi ini dulunya itu sekitar tahun 80-an disinggahi oleh tokoh Gunung Karang yaitu yang disebut dengan Aki Harun atau Seh Sulaiman Harun yang makam keramatnya ada di Kampung Kuranten Lokasi Sumur Dongas ini kondisinya seperti ini jadi banyak perubahan Ini adalah bagian dari napak tilas saya ke lokasi Sumur Dongas karena 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya sempat datang ke lokasi ini dan kondisi mata airnya pun dulunya itu sangat lumayan ya masih penuh ya atau jadi kondisi Sumur Dongas sekarang ini adalah kondisinya seperti ini jadi airnya itu identik dengan mengering ya menyusut karena banyaknya warga mengambil air dari lokasi tersebut dan Pak Mirsa lokasi Sumur Dongas ini bukan saja bagian daripada patilasan Aki Harun tapi Sumur Dongas itu menyimpan berbagai kisah atau cerita rakyat diantaranya adalah Cai Kegelisan yang lokasinya tidak jauh dari lokasi dimana saya berdiri ya dan di samping itu bukan saja air Kegelisan juga tapi ada sebuah makam keramat yang disebut dengan Nyimas Melati jadi aura-auranya itu Sumur Dongas itu lumayan ya tapi sekarang ya berhubung seiring berjalannya waktu dan rumah penduduk juga tidak jauh dari lokasi ini dan ini adalah sebuah bangunan tempat beristirahat para pengunjung yang datang ke lokasi ini dan Pak Mirsa inilah konon katanya ya dulu Aki Harun itu berdiam diri di lokasi ini nih Pak Mirsa di belakang mus bangunan tersebut ya ini menurut informasi dari salah satu warga yang usianya lumayan cukup tua ya bahwa ketika saya tanya bahwa Aki Harun sempat tinggal di belakang tempat ini dan lokasi di kampung Garokek itu bukan saja di sini ya di Sumur Dongas tapi di bawah juga ada atau bekas patilasan Aki Harun cuman yang lebih sentral atau yang lebih viral kemana-mana bahwa di kampung Garokek tersebut Aki Harun itu menetap di sini di Sumur Dongas jadi kondisi Sumur Dongas banyak perubahannya dari tahun ke tahun terutama dari segi air ya yang sekarang mulai menyusut perlu diketahui juga Pak Mirsa bahwa Sumur Dongas merupakan bagian dari destinasi wisata banyak pengunjung yang datang ke lokasi ini kebetulan waktu hari ini waktu bertepatan dengan saya berada di lokasi ini ada satu berombongan dari Cibaliung atau dari Sumur mereka sengaja datang ke sini untuk ritual mandi mensusikan diri katanya di air kagelisan dan ada juga sebagian waktu saya datang ke sini dari Tangerang ya tepatnya dari Sepatan untuk berjarokubro di makam Nyimas Melati nah kondisi seperti inilah penampakan yang ada di Sumur Dongas perlu diketahui juga Pak Mirsa bahwa Aki Harun bukan saja di Sumur Dongas ya patilasannya tapi banyak terutama yang ada di Gunung Karang dan sebagian besar patilasnya dan sepatilasan Aki Harun tersebut sudah saya kunjungi ya jadi ini Sumur Dongas untuk yang kedua kalinya saya berada atau datang ke lokasi ini sebagai napak tilas dan di sebelah sana ada sebuah mata air kagelisan namun mungkin di video ini saya tidak sempat untuk mendokumentasikan karena seiring waktu ya nanti di lain waktu akan saya unggah sebuah air kagelisan ya ya mungkin itu saja Pak Mirsa yang bisa saya informasikan untuk Pak Mirsa ya teman subscriber saya semoga apa yang saya videokan itu bisa menghibur atau sedikit bisa memberi gambaran tentang sebuah perjalanan Aki Harun dimana Aki Harun merupakan warga Gunung Karang yang notamennya manusia wali ya jadi ilmu kewaliannya sangat tinggi ya jadi itulah mungkin buat Pak Mirsa mohon maaf ya jika ada salah-salah kata salah-salah informasi mohon izinkan saya untuk meminta maaf dan terakhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati